Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, saya Budin Bakhtiar dari Divisi Marketing Mungkin saya bakal banyak atau nerusin perjalanan yang kemarin Yaitu di part 2, dimana part 1 itu saya menceritakan tentang perjalanan saya Mulai dari jadi marketing sampai sekarang ada sedikit perubahan jabatan gitu Jadi SBB Marketing Perjalanan itu gak mudah teman-teman Perjalanan itu sangat luar biasa Dimana perjalanan saya itu makan banyak waktu Makan banyak berbagai macam ujian yang ada Terus makan banyak perjalanan baik manisnya kehidupan menjadi marketing sampai detik ini Oke, mungkin di part 2 ini saya akan menjelaskan perjalanan menjadi leader atau supervisor marketing Dimana perjalanan ini saya juga gak mudah untuk mencapainya gitu Kenapa saya bilang gak mudah? Banyak banget rintangan dan ujian yang sudah saya lalui Yaitu mulai dari saya presentasi-presentasi mungkin Ada beberapa presentasi yang saya itu gak terlalu percaya diri di presentasi itu gitu ya kan Terus presentasi yang berikutnya itu mungkin kayak Dimana saya harus coaching teman-teman marketing Itu satu pelajaran yang luar biasa ketika saya ngejabat sebagai supervisor ini gitu ya kan Bisa coaching teman-teman bisa ngasih ilmu ke teman-teman bisa ngasih pembelajaran ke teman-teman Bahwa misalnya menjadi menjadi seorang SVP marketing itu gak segampang yang mungkin teman-teman lihat sekarang ini gitu Itu pertama mungkin bakalan sedikit ngejelasin bagaimana cara ngecoaching teman-teman ketika saya ngejabat pertama kali menjadi SVP gitu Oke coaching pertama itu mungkin bakalan bakalan apa ya Bakalan apa namanya canggung gitu ya kan Canggungnya itu dimana yang biasanya itu saya di coaching atau dikasih pembelajaran kepada eh dari SVP lain Tapi sekarang saya yang memberikan pelajaran kepada anak-anak marketing gitu Ada apa son Terus yang kedua itu mungkin kayak ngasih beberapa tips kepada teman-teman marketing baru Kayak pembelajaran knowledge, pembelajaran set plan, pembelajaran memo atau terima kunci Dimana memo atau terima kunci itu pelajaran yang dasar ketika coaching pertama gitu Kalau untuk knowledge kan biasanya teman-teman marketing baru itu sudah dapat sedikit banyaknya ilmu dari bagian trainer sendiri gitu Jadi tugas saya itu mungkin ya menambahkan aja perihal kayak terima kunci Perihal kayak set plan, perihal kayak bagaimana konfasi yang baik dan benar gitu ya kan Sehingga teman-teman marketing disini itu sedikit banyaknya paham tentang alur terima kunci sampai akat kredit gitu Oke mungkin yang bisa saya ceritakan pengalaman saya sebagai SVP marketing itu yaitu coaching gitu Coaching bersama teman-teman anak baru gitu Mungkin video kali ini saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan menontonnya gitu ya kan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih